Alright guys, it's Lutfi Alemoner and welcome back to my channel Hari ini saya, waduh, di sini lho mata Saya high to camera Hari ini saya akan mereview game yang baru banget luar ya temen-temen Kebetulan Regi juga udah main dan ya temen-temen gue yang lain juga udah pada main Dan hari ini gue akan bikin first impressionnya Seperti biasa kan ini lanjut jadi series Dan gue bakal mainin game ini di streaming Facebook Bareng sama Social Security Origin Sama, aduh, saya tertutup lagi Infamous Nah, ini nama game-nya Ghost of Tsushima Jadi cerita itu kita menjadi Kita tuh menjadi orang Ini ya cerita ya, orang Jepang ya Ceritanya tuh ini tuh ya Choose difficulty For player and of right of death who are brave enough to fast to ultimate challenge Experiencenya gue ambil Japanese dialect with English subtitles Oh shit Gila, experience-nya ada yang Kurosawa mod ya temen-temen ya Ada yang pake filter black and white Dengan Japanese dialogue Dan English subtitle Jadi kita kayak Inspired by the movie Of legendary filmmaker Akhirnya Kurosawa Kita ambil yang samurai cinema aja Gue pengen ngerasain Vibes Jepangnya disini Dengan subtitle Inggris Kenapa gue ambil yang hard temen-temen Karena Gue pengen ngerasain ya Rasanya kayak main Nioh lagi gitu Tsushima Jadi ceritanya tuh Ini bangsa mongol ya Kalau gak salah ya Ini tuh bangsa mongol Kalau gak salah Tuh The Mongol Empire is invading our home Mereka tuh dijajah sama bangsa mongol Gue gak tau nih timelinenya Jepang pas tahun berapa ya ini ya Kurang tau sejarah Jepang sih gue sih Cuman emang Gue sih suka ya sama sejarah-sejarah Jepang nih Kayak Nobunaga Oda Honda Tadakatsu gitu-gitu Oh kita ada 8 samurai Eh 80 samurai Melawan pasukan Fighting to slow the invasion Hari ini Aku mati untuk orang-orangku katanya Pasti ada seribu dari mereka katanya Oh kita cuman 80 samurai guys Kita akan menghadapi kematian Dan menjaga rumah kita Mempertahankan rumah kita Tradisi Keberanian Kehormatan They are what make us Kita adalah Para warrior of Tsushima katanya Kita adalah samurai Gak marah-marah mirip armor Honda aja Lord Adachi Ini so good deh ceritanya Raja aja gitu Jepang Terima kasih telah menonton 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 Oh Terima kasih telah menonton Cari katanamu dirumah katanya Seseorang menajamkan pedangnya disini Seorang warrior Samurai berarti Armorku ada dimana Put on your armor Oh ada disini Oh rusak armor dia Cari katanamu dirumah Ini mah keluar ya Ini ada jalan bolong nih Gua yakin Bisa buat nge-asnet nanti Keluar kesini aman gak ya Dibakar Wah gila Masuk sekarang katanya Oh cewek Gimana lu kamu? Kamu bisa lari gak katanya? Aku berpikir seperti itu Dimana pedangku? Gak ada disini Oh basah Mongol nih Aku akan murus ini Tolong sembunyi Orang Mongol gak ngebunuh cewek ya? Apa gimana? Oh dia minta nasi Cet armornya Armornya kayak armor persian anjir Sampai ke topeng-topeng gitu lah Orang persian kan armornya kayak gitu Oh jago asasinet Ini si ibu-ibu Wah gila Gokil Gokil Kamu siapa katanya Anjing langsung tenang banget loh Dia Dia ngebunuh orang tenang banget loh Kamu main pedangmu katanya Sini ikutin aku Sampai ini game bagus anjir Wow Molia sudah menguasai Setengah pulau katanya Pecet R3 untuk ke Crouch Oh diliat ya tadi ya Oke Terus gimana nih? Gua gak ada senjata Mati 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 katanya Mati Wait Mati ya dibunuh ya? Iya aja Kasian Ini Oh R2 Ah Yuna mate Lord Shimura adalah pamanku katanya Oh kamu Jin Sakai ya? Kata Yuna Ah sepupunya Jito Aku harus tau Pamanku masih hidup apa gak? I think so Bukan Yuna mati ya? Oh dibawa ke timur Pamannya dibawa ke timur Oh aku bisa nge Surah-surahnya Kamu bisa mati gitu ya? Aku harus melamatkan Lord Shimura Pamannya kan? Oh dia mau Dia bisa ngontak Shogun Untuk membanggil Bala bantuan Kenapa kamu dilamatkanku katanya Ya aku gak bisa biarkan kamu mati Oh dia yang dilamatkan kita ya? Aku butuh bantuanmu Anjing ngeri juga ya? Anjing ngeri juga ya? Hati-hati ya Ini crouchingnya harus rapi banget Hati-hati katanya Oh gak ada yang melawan balik katanya Pokoknya setiap melewatin yang sempit-sempit Atau Crawling tuh R2 ya Nah ini kayaknya nge-asnet nih Fling gue sih Anjing nge-asnet nih Anjir Untung skill stealth gue udah kelatih di Ace Anjir Gue udah biasa stealting sih di Ace Walaupun ini gak sejauh Ace ya kameranya Ace jauh banget kameranya kan Ini pendek sih kameranya kalo kata gue Kalo kita jeberang orang masih ada yang liat kita katanya Ah tunggu gerobaknya Oh sekarang Iya ya sok sok Kanjir gak ada yang liat gitu Beranjuri kayaknya gak yang Bardika of Tsushima Wih Kamu maling ya katanya Oh pedahnya ditukar buat obat sama makanan katanya Pedangnya si Jin dijual anjir Oh ada supply nih Oh ini rumah seseorang katanya Iya dan mereka juga gak kembali kok Tadi pake ini pencet apaan ya Kayak supply lagi Supply-supply gini buat apaan sih Oh lewat sini katanya Maling ya dia Sekelas-kelas Goemon gitu anjir Oh orang yang aku tukar pedang Orang yang beli pedangnya Ada daerah sini katanya Oh mati anjir Ada yang nemuin dia katanya Gak ada orang kan disini kan Supply-supply Ini gak bisa lauk sini apa Gak ada aja katanya gue gak ada disini Oh ada disini Lah ini dia Gak ada dagger kecil gitu ya Sekelas Hidden Blade gitu Oh dia keinget Aku ada Jin Sakai Sepupu dari Great Lord Shimura Dan aku Oh ini pas dia lagi belajar pedang ya Oh ini si Muraya deh Oh ini pas lagi belajar pedang guys Aku masih berhati katanya Dengan senjata ayahmu Ini adalah pedang dari klan Sakai katanya Sudah dilawatkan banyak nyawa Dan mengen perang Oh luka ya si Jinnya Dulu Aku akan mengajarimu Untuk menjaga dirimu sendiri Aku tau kau cari untuk bertarung Kata Jin Untuk memasterin Pedangmu katanya Pertama kamu harus mengontrol emosimu Aku bisa lakukan itu Pahaman Oh ini pertama kali ya di latihan pedang nih Pake ketana kayu ya Oh iya Latihan pedang nih Anjir kayak di Nio anjir Coba kita lihat ya Sistem yang kari gameplaynya di hard Lebih gampang apa lebih mudah Eh lebih gampang apa lebih mudah Quick attack Heavy attack Step Oh di tekan Step attack ya jatuh ya Ini quick attacknya teman-teman Masa itu gak bisa ngewalk ya disini tuh ya Sekitiga heavy attack Oh bisa Break shield ya Dan ini step attacknya ditekan Nusuk dia jatuh ya Oh kalau kamu selalu menyerang kayak gitu Musuhmu bisa kalah cepet katanya Itu gak fair katanya Lurhip in Oh dia besar tapi aku lebih cepat katanya Gue sih pengen jadi assassinet ya disini ya Bagus katanya Lurhip in Samurai harus bertarung dengan sabar katanya Dan disiplin Tidak ada break of my defense Tap segitiga atau break defense And stagger enemy Dan kontak tweaking attack Oh kalau kayak gitu dia stagger ya Posturnya ngedrop jadi ya Oh iya ya gue Gue faham Gue faham gue faham Jadi kalau musuh blocking Posturnya harus gue hancurin Oke sekarang blocking ya Gue belum masuk pari loh ini Masih blocking biasa Tuh Masalah gak bisa ngelock sih disini Itu doang pernah belomnya Aku capek kata si Jin Oh pecat bawah healing Tapi blocking itu makan 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 darah ya guys ya Ini adalah darahmu Eh ini resolve matter Draw on your resolve to heal And perform on your special ability Oke jadi ini kayak mananya gitu ya Dapet kan resolve dengan membunuh musuh katanya Nge pari attack Atau menggunakan skill Skill yang lain ya Oh ini ini pari nih Aduh Gak keliatan Gak keliatan Kalo kata gue disini Problemnya di kamera doang sih Tepet Ya problemnya di kamera doang sih Kalo kata gue ini Good form Jin Nah sekarang katanya Oh kita lihat pertahananmu dalam Bertarung melawan tombak Bulet L Oh gitu Oh kalo tombak gak bisa gue pari ya Apa bisa juga Dan disini gak ada stamina ya Btw temen temen Makasih untuk ajarannya Paman katanya Kita belum beres Jin Sakai Bagaimana dengan kita Sparring katanya Aku tidak punya kaki tibu katanya Oke Yang bisa nge strike 5 kali duluan Bisa dapet Makan malam katanya Masuk dong peri gue Gokil Kalo masalah padang padang kan Gue aman anjir Gak kayak tembak tembakan tilil Sebelum kita makan Aku punya satu percayaan terakhir Selama berapa gini Generasi Keluarga kita hidup dengan kode katanya Oh kesetiaan untuk raja kita katanya Mengontrol emosi kita dan Kamu tau ini katanya Ini moto mereka ya Kehormatan Untuk bertarung secara berani Oh jadi klan Sakai itu sangat Itu adalah kalimat ayahmu katanya Ayahnya udah meninggal ya Apa yang dimaksud kehormatan untukmu katanya Oh menjaga manusia Menjaga orang lain katanya Orang-orang yang tidak bisa bertarung Untuk dirinya sendiri Kau memiliki hati yang baik Jin Itu tidak sempurna itu Jin Itu tidak sempurna itu Jin Dia kayak ingat waktu latihan waktu itu ya Sama pamannya Keren hajir si Jin Mamang Jin Kok Jin Oh shoot dia keren banget Tuh itu posturnya ya Oh iya itu posturnya tadi tuh Oh Kamu dalam tenang pedangmu katanya Dimana kudaku katanya Oh Ada dibalik varmose ini katanya Ini Masalah kamera doang sih Kalo kata gue Kita bisa lebih dekat Potong menggorokan mereka Dan buru tanpa suara Berarti aku tidak membunuh Oh Aku tidak akan menghancurkan kodaku katanya Jin Jin Oh iya Dia Dia gak mau Apa ya guys ya Oh jadi bisa nih Point L Target the pulsing Enemy and attack Oh cara gitu Cara ngelocknya Kita gak bisa ngelockan semua orang katanya Oh Jin tuh gak mau main assassinat ya temen-temen ya Itu ngecoreng Ngecoreng honornya dia jatohnya Tadi kan disuruh ngeassassinat nih sama Siapa sih namanya nih yang cewek nih Cuma dia gak mau Gak sama Yuna Maksudnya gak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Orang-orang bilang samurai pada meninggal Pedangnya ada dua jari si Jin Kamu merisikankan hidupmu untuk mereka katanya Dia masih memegang kode etik keluarganya ya temen-temen ya Aku tidak bisa membiarkan orang lain mati Bukan mereka doang yang butuh kamu katanya Oh saudara diculik sama orang mongol Makanya kamu nyamatin aku ya Taka adalah keluarga ku satu-satu ya Dan Lord Shimura adalah keluarga ku juga satu-satu ya Aku hanya ingin adikku kembali Hah? Nterus ya dia ceritanya ya? Aku akan membantumu melamatkan saudaramu setelah aku melamatkan pamanku katanya Aku janji Aku akan ikut dengan kamu kalau gitu kata Siuna Gua jadi bingung Mena asasinya tanpa gimana nih ya Sekitiga lebih kepake buat brick peri doang sih Gua bilang putih deh The white horse will be with you for entire journey White horse Black horse Putih 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 Oh dia cocok sama kamu katanya Sora lah Sora Langit dari Yes Gua panggil sama kudanya Sora The sky Langit Pedaya si Jin jalan-jalan namanya Ameenwabakiri lagi aja Kota Komoda Wah gila sih Tapi di game Difficulty heartnya gak sesusah nih yo temen-temen Jadi Buat kalian para pemain soul series Atau yang terbiasa sama game-game Jepang yang susah nih Main di heart masih oke kalau kata gue Oh ini bete Kaneda ya Mereka menaruh pamanmu di dalam Oke Mungkin apa sih ini dulu aja temen-temen Gua bakal masuk ke tempat paman ya Ini sekarang nih Masih main basic doang ya Gua masih main peri Dash Oh kue ketek assassinat Jadi Kalau buat sekarang sih Tadi dari tadi tuh gua liat kayak Jinnya masih ngomong assassinat nih Masih memegang kode etik keluarganya Jadi gua dari tadi cuman kayak Bustunya kalau ngeblok Gua pecahin Gua hancurin posturnya Dua kali malah Dua kali doang Gua kotak sekali kelar gitu Terus kayak Tinggal assassinat sih Sistinya peri-peri doang Peri gua juga masih agak-agak bolong tadi Oke Hari ini sampai seri dulu aja Temen-temen Mungkin bakal gua lanjut di streaming Dan bakal gua record juga Nanti pas dia ambil streaming Buat kalian yang pengen nonton streaming gua Langsung ke facebook gaming gua aja Linknya ada di deskripsi Thank you semua yang udah nonton Gua Sosushima Sampai ketemu di video berikutnya Ciao Sampai ketemu di video berikutnya